Oke, jadi mantak kuliah kita adalah manajemen periklanan ya. Apa itu pengertian daripada manajemen periklanan ya? Jadi manajemen periklanan itu suatu disiplin yang terkait dengan pemasaran. Sebagai mana yang tadi Pak Edi sudah kemukakan, ini kaitannya dengan komunikasi pemasaran. Penyampaian pesan-pesan penjualan kepada hal layak ramai. Jadi di dalamnya, di dalam melakukan komunikasi pemasaran tersebut, dikelola dengan suatu tahapan-tahapan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian. Nah inilah yang disebut sebagai manajemen. Jadi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, ini adalah kegiatan manajemen. Tapi yang dikelola apa? Yaitu periklanan. Jadi kegiatan periklanan untuk suatu produk, jasa, ataupun merk tertentu. Jadi pemasaran itu kan bisa memasarkan produk berupa barangnya, tapi juga memasarkan jasa. Jasa itu layanan. Misalnya sekolah itu kan memasarkan jasa. Jadi itu layanan. Kalau produk yang memasarkan sepatu, ataupun juga produk makanan, juga bisa. Kalau jasa tadi, jasa pendidikan, ataupun jasa lawyer, jasa hukum, ataupun jasa-jasa pelayanan-pelayanan yang lainnya. Ataupun merk. Merek tertentu. Brand. Merek ini kan citra. Bisa saja merk ini terkait dengan personal branding misalnya. Merek personal. Contohnya seorang yang merik dia itu akan, ini calon-calon presiden sebenarnya kan sudah melakukan iklan ini. Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Siapa lagi, Pak Anies. Calon-calon presiden yang muncul. Ini mereka sebenarnya melakukan kampanye, kampanye untuk memasarkan merk, ataupun karakter identitas daripada yang ingin dipasarkan dalam tanah bete. Kalau orang kan di pemasarannya tidak kaya barang. Artinya apa? Untuk merebut perhatian audiens. Dan audiens ini adalah tentu konstituan politik. Nah, ini kan bisa saja semacam itu dalam merk ini ya. Bahkan dalam usaha negara pun ya, merk itu dikampanyekan. Maka disebut kadang-kadang itu propaganda. Propaganda politik misalnya. Dulu komunis ingin memasarkan brand. Ideologinya. Brandnya berupa ideologi. Komunis itu juga pakai jargon-jargon yang dipampang dalam poster-poster film-film. Contohnya Amerika. Amerika itu film-film Hollywood itu bagian daripada propaganda, daripada politik juga Amerika. Maka ada kapten Amerika. Kalau perang selalu menangkan. Rainbow. Jadi ini kan merk. Sehingga Maka nanti itu juga akan melawan dengan merk-merk pesaingnya. Misalnya gitu ya. Rusia sama juga. China. Dengan film-film Bentley China itu ya juga sebagian akan merupakan sebuah propaganda. K-pop. Nah itu walaupun itu kadang-kadang kita menangkapnya adalah terkait dengan bisnis. Tapi tidak bisa lepas daripada juga dalam dunia kita. Sosial politika akan bercampur. Bercampur gitu. Nah ini artinya yang dipasarkan ternyata tidak hanya dalam kepentingan bisnis ansih. Berupa produk dan jasa. Tapi juga merk ini dalam pengertian yang luas nanti juga ini akan diiklankan juga ya. Nah jadi mencakup aspek-aspek yang terkait dengan pengelolaan iklannya. Maka dalam hal ini tadi Pak Ido sudah diberikan untuk apa meningkatkan penjualan. Jadi kalau produk tadi biar produknya itu dijualnya ya rame di pasar. Paling tidak yang pertama dikenal dulu. Jadi kalau produk tidak dikenalkan ini meragukan gitu ya. Coba contoh misalnya sama-sama indomie, mie kering ya. Mie kering, super mie, indomie. Itu kalau coba dikeluarkan dari bungkusnya. Terus dikemas dengan plastik transparan gitu. Kita nggak tahu bedanya mana super mie, mana indomie. Nah tentu ini kita akan kebingungan juga. Ini karena mengidentifikasi produk serta kualitasnya itu, mas konsumen tentu akan memilih gitu ya. Nah makanya nanti akan ada kesadaran merk gitu tadi. Jadi orang akan sadar merk tadi. Lalu akan ada mengenal merk itu. Kalau ternyata mie kering itu ada, mie keriting kering itu ada indomie, super mie. Lalu mereka akan ada kesadaran merk. Artinya kalau merk indomie seperti ini, merk seperti ini. Contohnya misalnya indomaret dengan alfamat gitu ya. Itu orang akan punya preferensi ya. Dia punya pilihan untuk memilih merk yang dia tuju. Pencemburungannya ada yang ke alfamat, ada yang ke indomaret. Maka orang kesadarannya akan dibangun dengan misalnya merk tadi, brand image. Nah nanti kita juga bicarakan terkait dengan brand. Jadi kalau alfamat itu merah, dominannya warnanya merah. Color brand, warna merah. Kalau indomaret, kuning, biru, merah. Tiga warna. Terkait gitu. Walaupun nggak ada namanya. Bahkan kadang-kadang kalau izinnya belum keluar kan namanya ada beda gitu. Pai Jomat pada logonya adalah logo indomaret. Sampai nanti izinnya keluar bahwa itu dikelola indomaret. Maka akan muncul merk indomaret di situ. Atau paling tidak afiliasi ya. Kayak partai politik juga. Merah. Itu OPDI. Biru, pan. Kuning, golkar. Itu kita punya kesadaran akan suatu merk. Kalau warna kuning dalam politik terkait dengan golkar. Itu kesadaran. Itu akan juga bisa mempengaruhi sikap. Sikap dan perilaku konsumen. Yang dikomunifikasikan tadi. Tentu dikelola oleh iklan tadi itu akan bisa mempengaruhi konsumen. Maka kita juga akan belajar tentang konsumen behavior. Perilaku konsumen seperti apa. Di dalam menyikapi sebuah iklan atau merk tertentu. Nah ini para mahasiswa harus mengenali itu karakteristik konsumen. Karena konsumen itu akan memiliki karakteristik. Nah maka nanti akan ada target pasar. Ada segmentasi pasar. Akan ada targeting, segmentation, positioning. Nah itu nanti teorinya seperti apa. Karena konsumen ini beragam. Nah kita tidak semua mengiklankan kepada seluruh target audiens yang kita tuju. Bahkan konsumen ini tidak seluruh. Konsumen pasar itu kita pilih seluruhnya. Nah contohnya ya rokok saja kan ada rokok Sampurna Hijau. Sama-sama Sampurna ada Sampurna Hijau ada Jisamsu. Ini target konsumennya sudah beda. Nah itu juga. Tentu iklannya akan berbeda. Nanti kita akan analisa dari setiap kasus perbedaan target konsumen itu bagaimana strategi kreatifnya. Jadi menciptakan iklan itu juga memperlihat, mempertimbangkan bagaimana perilaku konsumennya, konsumen behaviornya. Dan bagaimana mereka menyikapi. Contohnya misalnya, indomie pernah di, indomie, susu, produk susu, susu bendera kalau tidak salah itu ya. Digoncang isu babi. Wah itu mengandung lemak babi. Wah ini kan menghantam merek tertentu dari produk tertentu. Akhirnya mempengaruhi sikap. Masyarakat jadi lagu mengkonsumsi indomie. Apalagi itu dengan lawan pesaingan, bahkan kadangkala itu netizen itu ikut-ikutan menyebarkan hoax semacam itu. Jadi pernah dalam satu grup itu ya, itu ibu-ibu itu, wah itu tadi, data-data yang hoax itu tadi. Indomie mengandung lemak babi, bukini, 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 bukini. Pak Edi cek, oh ternyata sertifikasi halalnya masih berlaku. Bahwa penjamin daripada kehalalan industri produk di Indonesia itu kan dari sertifikasi halal. Oh masih berlaku, sertifikatnya ada. Pak Edi counter hoax sebetulan. Karena itu dalam grup Pak Edi, Pak Edi sebagai dosen ya ingin mencerdaskan juga masyarakat juga. Maka Pak Edi counter narasi hoax tadi dengan fakta-faktanya. Nah itu perusahaan juga begitu. Nanti perusahaan, itu kan pribadi lawan pribadi. Tapi perusahaan, kalau zaman dulu Pak Edi ingat susu, susu bendera itu. Sampai akhirnya apa? Seorang Kiai itu didatangkan untuk beliau di bagian iklannya, dia meminumnya. Seorang memberikan legitimasi. Legitimasi dan testimoni bahwa, oh enggak itu hoax. Ini nyatanya Kiai X, itu dia minum susunya. Karena dia meyakini bahwa itu hanya hoax. Nah itu masuk bagian dari kampanye. Nah ini akan memberikan pengaruh juga terhadap sikap dan perilaku konsumen tadi. Nanti kita akan lebih lanjut bahas itu dalam konsumen biaya. Jadi ini, apa namanya, sakupan pengertian manajemen periklanan. Coba kalau kita sedikit kita kupas terkait dengan aspek-aspek manajemennya. Nah ini ya, artinya dalam manajemen periklanan itu kan ada elemen yang penting dalam definisinya. Itu ada perencanaan tadi ya, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasinya. Ini adalah aspek-aspek dalam manajemen. Elemen-elemen dalam manajemen. Nah apa yang di-manage, di-organisasikan, direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, di-evaluasi, yaitu periklanan. Nah tentu coba kita lihat dalam aspek perencanaan ya. Jadi aspek perencanaan itu dalam manajemennya tahap awalan untuk mengembangkan kampanye iklan. Tentu akan direncanakan. Nah di dalam kegiatan perencanaan iklan itu tentunya akan dirumuskan tujuannya apa, strateginya bagaimana. Nah ini perlu dirumuskan karena tentu kita akan memenangkan perang dagang, perang usaha. Nah ini kan dalam tanda petik ya, perang dagang, perang usaha. Persaingan untuk merebut pasar dengan persaingan. Aduh strategi. Nah itu tentunya tidak bisa sembarangan iklan. Disamping juga kita akan mengefektifkan dan mengefisiensikan anggaran. Dengan anggaran yang terbatas, tentu kita harus membuat perencanaan yang efisien. Sehingga nanti anggaran terbatas tadi akan mencapai tujuan yang semaksimal mungkin. Ya dioptimalkan sumber daya yang ada untuk meraih pasar tadi. Ya bagaimana tentunya diidentifikasi pasarnya. Kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan. Supaya bisa dimengerti oleh konsumen atau audiens daripada medianya tadi. Kemudian pemilihan media yang tepat. Itu media apa yang digunakan. Nah juga terkait alokasi anggaran. Budgetingnya juga tentunya ini harus direncanakan. Nanti jangan sampai tiwas iklannya anggarannya besar. Tapi tidak efisien. Ataupun tidak juga efektif. Wah ini kan rugi. Rugi bandar nanti usahanya. Maka dipilihlah strategi periklanan dengan perencanaan yang baik. Menyusun satu strategi yang bisa mengoptimalisasi sumber daya yang ada. Yang dimiliki tadi. Makanya nanti termasuk dalam perencanaan ini ada analisis. Nanti saudara juga akan diajari analisis SWOT dalam kepentingan periklanannya ke bisnis. Untuk mengidentifikasi kekuatan, strength, kelemahan, opportunity, threat itu tadi. Bagaimana? Karena kalau kita tidak di analisa, rencananya pasti tidak akurat nanti. Kemudian tahap berikutnya pengorganisasian. Jadi manajemen periklanan juga melibatkan tim-tim yang di dalamnya itu mengelola kegiatan periklanan itu. Tidak hanya satu dua orang, banyak timnya ataupun sumber daya yang itu harus di-minage, dikelola, di-organisasi, di-tata, di-timbang, di-kurangi, di-tambah, di-susun. Nah itu namanya kita kan mengorganisasikan. Kadang-kadang memilih, memilih, itu bagian dari nama pengorganisasian. Pemilihan, koordinasi, berbanyak pihak. Misalnya agen periklanan, ada tim kreatif, pihak-pihak terkait, regulasi, pemerintahan misalnya. Kita pasang sembarangan pasang baliho, akhirnya baliho-nya rungkat. Tahu-tahu dicopot sama sapal PP. Saat sore kita pasang, paginya sudah hilang, kan rugi. Karena tidak apa, tidak ada izin. Maka kita perlu koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Nah, maka perlu manajemen pengorganisasian. Melalui pengorganisasian di bagian dari pengorganisasian. Kemudian juga tak ada pelaksanaan. Jadi pelaksanaan ini adalah tentu setelah direncanakan, dipertimbangkan, dikoordinasikan. Tadi kita harus membuat iklannya itu sendiri. Membuat materi-materi iklan sendiri. Lalu juga penjadwalannya. Kapan iklan itu dipasang. Nah, dipasang di mana? Tentunya kan tidak sembarangan. Jangan-jangan pasang baliho tidak pada tempatnya. Ya, namanya pasang di jalan kan orang tidak melihat. Ketutup pohonlah. Tidak di tempat yang strategis lah. Sehingga orang itu hanya lewat. Tidak bisa memperhatikan. Makanya, iklan luar ruang ini jika mempertimbangkan. Bisa dimatikan mic-nya. Yang ini. Yang ini. Pak, tak kasih co-host. Minta tolong Pak Edi. Nanti kontrol kalau yang. Yang ini, Pak, jadikan co-host lah. Co-host. Supaya tidak terpengganggu. Baik. Kita lanjutkan ya. Jadi, pelaksanaan tadi ya. Pelaksanaan setelah di. Juga ada pengendalian. Karena kalau kita tidak kendalikan. Diawasi ya. Contohnya tadi. Dipasang baik-baik. Tidak diawasi. Agaknya dijabut orang. Atau dijabut Satpal PP tadi. Nah, ini kan memastikan. Kegiatan memastikan untuk kampanye itu bisa berjalan sesuai rencananya. Itu namanya pengendalian. Ini ya. Memonitor. Hasilnya termasuk. Kira-kira setelah sekian bulan pasang iklan ini kok. Nampaknya ada nggak pengaruhnya terhadap penjualan. Misalnya begitu ya. Hasilnya seperti apa. Termasuk mengukur return of investment. Artinya, balik modalnya kapan ini. Kira-kira. Nah, tentunya kan kita akan melihat. Untuk memicu untung. Supaya segera balik modal ini. Juga salah satunya dicapai. Dengan mendorongnya. Dengan kampanye-kampanye pemasaran. Melalui pereklanan itu sendiri. Sehingga nanti keuntungannya akan cepat. Untuk balik modalnya. Nah, itu akan diukur itu kapan ini ya. Mestinya perusahaan juga akan mengukur kecepatan pengambalian modal. Wisburah. Atau malah rugi. Atau sudah lebih. Kita sudah untung. Nah, itu aman. Misalnya begitu. Sehingga itu juga akan. Mungkin perlu ditambah lagi. Strategi lagi. Kampanye iklan lagi. Disisipkan lagi. Atau begitu ya. Jadi ini pengandalian ya. Penyesuaian-penyesuaian. Kalau perlu. Selama kampanye itu. Diperlukan penyesuaian-penyesuaian. Dengan pengandalian tadi. Nanti kita bisa melakukan penyesuaian tadi ya. Baik. Kemudian evaluasi. Ya, jelas. Kita harus mengevaluasi. Karena periklanan itu kan tidak hanya sekali. Mungkin bahkan bisa saja. Dalam tahunan misalnya. Bahkan bisa dalam musim-musim tertentu. Wah, ini iklan di tahun baru. Bagaimana ini strateginya? Wah, nanti iklan di lebaran. Nah, karena itu momentum untuk meraih pangsa pasar. Dalam lebaran misalnya begitu. Nanti itu dipasang satu strategi kampanye iklan kembali. Dan itu kan berulang. Tahun depan juga ada lebaran lagi. Tahun baru juga ada. Tahun baru lagi. Nah, itu berarti kan kita mengacu pada hasil evaluasi kampanye iklan. Yang sudah dilakukan. Kita evaluasi. Untuk best practice-nya bisa kita pakai lagi. Kendala-kendalanya. Maka dilakukan analisa lagi. Evaluasi lagi. Bisa saja. Swap tadi digunakan sebagai metode untuk menganalisisnya. Untuk tahun 2003 kita lakukan analisa swap kembali. Terhadap strategi periklanan tadi. Atau pakai metode yang lain. Nanti tentu itu akan kita bahas juga ya. Nah, oleh karena itu apa sih sebenarnya pentingnya manajemen periklanan itu? Karena untuk memastikan bahwa investasi periklanan perusahaan itu memberikan hasil yang diinginkan. Jadi iklan itu ada biayanya. Ada tujuannya, capaiannya. Maka efektivitas dan efisiensinya itu harus dipastikan. Supaya kanannya menyangkut modal, sumber daya, keuangan, dan sumber daya. Dan tujuan-tujuan bisnis. Jadi, maka ini akan mengambil satu keputusan yang tentu bijak dalam perencanaannya, eksekusinya, pengukuran kampanye periklanan tadi. Bukan suatu tindakan yang tidak terpikirkan lah. Ini ternyataan begitu. Jadi sangat penting manajemen periklanan itu. Kalian juga begitu. Nanti kalau punya usaha ya tentunya akan harus manajemen periklanan. Makanya kadang-kadang UMKM-UKM itu tidak sadar bahwa, oh apa atau pentingnya iklan. Nah, nanti kalian bisa tawarkan. Misalnya kalian punya desa. Lalu Pak Lurah ingin memasarkan potensi wisata desanya. Nah, ini tentunya tidak hanya sekedar sehingga penting gawih tempat wisata. Tapi tidak dikampanyekan. Dan nanti orang tidak tahu. Ya, maka kalian akan bisa memberikan saran kebijakan kepada Pak Lurah. Apa, kalau bagaimana kita, saya kebetulan pernah dapat mata kuliah manajemen periklanan. Kalau kita rencanakan dengan baik. Supaya wisata desanya kita itu berkembang. Mendapatkan perhatian masyarakat. Lalu menjadi target wisata yang diinginkan. Kita informasikan. Karena periklanan itu juga termasuk to inform. Tidak hanya menjual itu dalam komunikasi itu tidak hanya tujuannya. Endingnya memang jualan. Tapi kan mungkin langkah pertamanya sekarang ini to inform. Untuk memperkenalkan dulu. Maka semua media tadi adalah digunakan untuk memperkenalkan wisata desa kamu tadi. Misalnya begini. Maka kamu butuh perencanaan. Termasuk kreatif nanti pembuatan itu ya. Sampai pada tadi tahap-tahap merencanakan, mengimplementasikan, mengevaluasi, mengendalikan, mengevaluasi. Nah, itu langkah-langkah itu ya. Baik, kemudian ruang lingkupnya apa? Manajemen periklanan itu ya. Jadi kalau tadi sudah kita meliputi sejumlah aspek yang ataupun tugas yang harus dilakukan Dalam manajemen tadi yang direncanakan, dilaksanakan, dikelola secara efektif. Yang pertama tentunya ada aspek perencanaan. Tadi sudah kita singgung ya. Jadi strategi harus dirumuskan. Memahami preferensi dan perilaku konsumen. Itu harus kita identifikasi dari. Kemudian pemilihan media misalnya. Pemilihan media ya. Jadi apakah kita sekarang strateginya bagaimana ini? Kita pasang media iklan luar, media cetak, atau media elektronik. Atau gabungan. Media lini atas, media lini bawah. Apa itu media lini atas, media lini bawah? Oh, macam-macam media apa? Nanti kita pelajari. Itu karena masing-masing media punya efektivitas dalam pemasangan, penempatan, ataupun target audiens yang ingin dituju. Salah kita memilih media, buang-buang uang nanti. Pengembangan kreatif. Artinya kamu harus merancang sebuah iklan yang menarik. Menarik, yang indah tentunya. Ya baik, indah. Kalau tidak indah iklan, ya tentu tidak akan juga memancing perhatian, membuat orang terkesan. Nah, team kreatif ini mengembangkan satu konsep-konsep iklan. Baik dalam visualnya, appearance-nya, wujudnya tadi ya. Kontennya, isi pesannya. Secara kreatif, gambar, teks, suara. Itu digunakan untuk itu. Maka nanti saudara, ini agak lebih dominan. Nanti saudara akan berkait dengan yang dominannya adalah di sini. Tugas kalian sebagai desainer adalah dalam pengembangan kreatif ini, terutama ya. Walaupun aspek-aspek yang lain itu tentu harus difahami, karena itu konteks dari manajemen. Anda sebagai bagian dari team manajemen periklanan. Kemudian juga penjadwalan dan pelaksanaannya. Kapan, tayangnya, pembeliannya kapan, pemasangannya kapan. Jadi pelaksanaan kampanye periklanan itu dirancang sesuai dengan rencana yang dibuat. Jadi supaya terkontrol dari anggaran, termasuk anggaran juga pentingnya. Anggaran periklanan. Mungkin kalau saudara tidak dalam hal ini tidak terlalu fokus ke sini juga ya. Karena nanti dalam timbuk tentu akan ada teman-teman dari jurusan ekonomi, ataupun pemasaran yang juga akan paham atau jurusan komunikasi tergabung dalam timbuk itu untuk bisa menyusun anggaran periklanan secara akurat atau secara baik sesuai kaedah-kaedah penganggaran gitu ya. Mungkin ini saudara tidak, tapi sekedar tahu saja bahwa akan ada anggaran. Karena tadi Pak Edi tekankan, saudara justru pada di pengembangan kreatifnya nanti ya. Tapi perlu memahami tentang anggaran periklanan itu. Lalu juga evaluasi pengukuran. Jadi nanti di dalam kegiatan manajemen periklanan itu ya tadi kan sudah dijelaskan tadi sudah. Harus dievaluasi, diukur ya. Saudara juga berkomunikasi dengan agen-agen periklanan. Karena bisa saja menggunakan perusahaan eksternal ya. Ada si departemen, kemarin Pak Edi komunikasi dengan hotel itu, ternyata dia punya divisi untuk promosi iklan dan media. Jadi kalau ada event-event, dia juga sekaligus mempromosikannya event-event hotel tadi. Supaya nanti tingkat dunianya bertambah. Atau untuk servis dari pelayanan daripada hotel tersebut. Karena di dalam hotel tersebut ternyata ada cafe misalnya gitu ya. Ada ballroom, ruang pertemuan, bahkan ada ruang pertunjukan. Di kota-kota besar itu hotel biasanya kadang. Sehingga misalnya konser-konser dalam skala kecil, bukan di lapangan, bukan di stadion, tapi di ballroom gitu ya. Itu dilakukan. Maka itu bagian daripada produk banyak kali juga ya. Bahkan kalau skala hotel-hotel skala internasional tentunya mendatangkan ada sebegitu. Itu yang menginap itu tidak hanya sekedar transit, maka yang mau menonton event-event yang disenggulakan tadi. Nah itu ternyata dia punya divisi. Dokumentasi. Jadi kita bisa masuk tidak hanya di. Maka dia kadang-kadang membutuhkan agen eksternal, biru iklan. Nah jadi jadi terakhir lah biru iklan. Nah bisa saja. Jadi melibatkan kolaborasi, koordinasi dengan agen untuk memastikan kampanye iklan berjalan sesuai rencana. Jadi bisa saja memanfaatkan outsourcing ya, memanfaatkan pihak luar untuk mendukung kampanye periklanan. Kalau dia tidak punya divisi periklanannya. Termasuk isu etikanya. Etika periklanan. Nah ini penting. Dalam kampanye iklan itu kita punya strategi. Tapi jangan bohong. Karena itu bumerang. Kalau saudara itu bohong di dalam kampanye itu. Nanti tidak dipercaya sama konsumen. Itu bumerang ya. Jadi boleh. Mungkin agak sedikit lebay lah. Jadi informasinya itu dilebih-lebihkan. Sedikit dilebihkan. Gambarnya kan juga begitu kan. Wah buah ambarnya kelihatannya paha ayamnya itu gede-gede. Ternyata barang asli ini ngipret-ngipret kecil-kecil. Tapi kalau ukurannya tidak terlalu signifikan ya. Konsumen biasanya memaklumnya. Namanya iklan juga dilebih-lebihkan. Nah itu bagian dari etika ya. Jadi kalau menipu. Bohong. Kamu manipulasi. Itu tidak boleh. Nanti bumerang ya. Termasuk hak cipta. Hak cipta tadi ya. Anda menggunakan elemen milik orang lain untuk iklan. Wah itu pelanggaran hak cipta. Tidak bisa digugat itu tadi. Penggunaan gambar. Penggunaan video. Atau menyinggung privasi konsumen. Malah melawan konsumen. Atau membuka. Nanti saudara malah berlawanan dengan konsumen yang harusnya. Saudara rengkuh untuk agar mengkonsumsi. Malah nanti jadi antipansi. Nah itu isu-isu etika. Nanti kita juga ruang lingkup ini akan kita bahas. Jadi ini menandakan apa? Ruang lingkup ini mencerminkan satu kompleksitas ya. Dan tanggung jawab yang terlibat dalam manajemen periklanan. Jadi kan kita lihat beberapa aspek yang nampaknya kompleks. Tidak hanya ternyata. Tidak hanya aspek kreatif ya. Iklan itu. Yang kita lihat kan aspek kreatifnya. Oh bentuknya kayak gini. Kita lihat. Tapi disitu dalam menyusun manajemennya itu terkait dengan banyak pihak. Yang masing-masing akan memiliki tanggung jawab. Bahkan nanti kalau kita dalam membicarakan tentang giru ataupun lembaga iklan. Ternyata ada divisi-divisi. Siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan A, B, C. Nah itu nanti kita akan. Karena tidak semua pekerjaan ditangani oleh satu orang ya. Momet. Tidak ter-cover nanti. Itu kerja tim. Melibatkan banyak aspek. Melibatkan banyak keahlian. Tadi kan anggaran saja kan. Tentu kalau diserahkan ke kalian. Adesan grafis kan. Angkat tangan. Wah kalau dalam anggaran ya angkat tangan kita. Kita bukan ahlinya dalam penyusunan anggaran. Nah tentu dilibatkanlah teman-teman ekonomi. Itu yang dia bisa melakukan penghitungan-penghitungan secara lebih akurat gitu ya. Tapi sebagai pengetahuan kita ataupun memahami konteks dalam manajemen kita pasti harus pahami itu juga. Apalagi sekarang situasi pemasaran itu berkembang dan berubah. Contohnya ya maka kita lihat kan strategi pemasaran yang salah ataupun berubah. Bukan salah sebenarnya. Tapi berubah. Karena sudah berubahan konsumen itu perilakunya itu dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. Mereka lebih suka pesan COD. Pesan melalui media online. Toko-toko jadi tidak laku. Surut. Maka runtuhlah matahari yang kita kenal dulu ya. Kan ada matahari. Trans juga. Trans itu mulai goncang gitu ya. Karena apa? Ternyata lingkungan pemasarannya berubah. Kalau mereka tidak bisa mengadaptasi ya. Sebagian ya toko-toko juga begitu ya. Wah toko-toko pakaian gitu ya. Situasinya berubah. Tapi itu juga bisa dimanfaatkan. Bisa menjadi peluang ya. Jadi kelemahan kita. Kemudian kita rubah strateginya. Maka perlu support tadi ya. Kita mengantisipasi ancamannya. Oh ini ada ancaman. Dari teknologi yang dimana memudahkan orang untuk mengakses. Jadi kita pilih-pilih. Tidak perlu datang ke tokonya. Bahkan disitu bermacam-macam variasi produk. Sudah kita bisa dari rumah kita bisa pilih. Hanya bermodalkan HP kita kita bisa. Marketplace-nya berubah. Marketplace-nya berubah ke digital. Nah ini bukan persoalan salah strateginya. Tapi ternyata kondisi lingkungannya berubah. Bisa saja. Kita harus beradaptasi. Nah ini pentingnya manajemen periklanan juga begitu. Kita menyusun strategi ulang dalam kondisi yang berubah. Dan terus berkembang. Itu yang harus disadari. Maka tidak ada kata berhenti untuk belajar. Dan memahami. Maka kecakapan mahasiswa saat tingkat sarjana ini adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Kalian harus belajar. Kemampuan untuk menganalisa. Karena untuk bisa mengadaptasi itu kan butuh analisa. Salah analisa. Analisis ya salah kita. Mengambil sikap bisa tergerus dengan perubahan itu sendiri. Maka penting saudara-saudara untuk saling berdiskusi. Mengasah kemampuan analitik ini juga penting. Makanya kalau ditugaskan bikin paper. Untuk berdiskusi. Untuk mendengarkan pertimbangan orang lain. Analisa orang lain. Itu kita belajar. Jadi jangan hanya pasif. Jangan hanya pasif. Kalau perlu bertanya. Atau mengajukan persoalan. Nanti kalian di perusahaan manapun akan brainstorming. Aduh gagasan. Sampai jumpa di video selanjutnya.